Gubernur Kalimantan Selatan Kalsel Sahbirin Nur mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PNJaksel. Permohonan tersebut diajukan karena tak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan swap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Mengacu pada sistem informasi penelusuran perkara SIPP PNJaksel, permohonan praperadilan Sahbirin didaftarkan pada Kamis 10 Oktober 2024 dengan nomor perkara 105 PIL. Pra 2024 PNJKT. Sel duduk sebagai pemohon yakni Sahbirin Nur dan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi Siki Pimpinan KPK. Keklasifikasi perkara swap atau tidaknya penetapan tersangka bunyi keterangan pada SIPP PNJaksel. Kementara itu KPK tamas salah atas upaya praperadilan yang ditempuh oleh Sahbirin Nur. Lembaga anti korupsi itu memastikan siap menghadapinya, KPK mempersilahkan penggugat untuk menggunakan hak melakukan gugatan praperadilan. KPK akan menghadapi dan mengawal prosesnya melalui Birohukum sesuai aturan yang berlaku, kata jurubicara KPK T. Samahardika. terima kasih. Terima kasih.